Bagaimana Presiden Akar Rumput melihat dan merasakan kondisi alam saat ini? Silakan Bung Amar, Presiden Rumput. Kita melihat fakta yang tertulis dengan fakta terjadi hari ini. Tadi kalau Anda melihat dan merasakan, cuaca itu sangat anas sekali. Kalau derajatnya hari ini, kalau kita lihat kan 34 derajat celcius, tapi kita rasakan rasa 37. Itu panas. Kalau itu standarnya kan biasa 31 sampai 30, 32 paling tinggi. Karena kita kan letak katulistiwa ya. Kalimantan Barat ini kan ibu kota katulistiwa. Nah, titik katulistiwa. Nah, kalau saya melihat kondisi seperti ini, ya. Sebagai Presiden Rumput, ya. Tukang taropong, tukang melihat dan tukang merasakan. Dengan kondisi seperti hari ini dan fakta hari ini. Ini semua sudah tertulis sih sebenarnya. Ini kita menuju zaman akhir atau akhir zaman. Dengan kondisi lingkungan, fenomena alam itu luar biasa. Perubahan apa yang Anda tanya itu benar, ya. Kalau hujan satu hari itu banjir, ya. Bisa banjir, ya. Dua jam, tiga jam aja kalau hujan bisa banjir. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan prediksi paranormal, tukang tedung, dan banyak sekali meramalkan kondisi situasi. Kita tukang taropong, ya. Kondisi alam di tahun 2024. Bagaimana dengan teman-teman kita, para konten kreator dan youtuber, meramalkan prediksi kondisi akan terjadi banyak yang memprediksikan gempa. Di mana-mana bencana. Khususnya di Indonesia. Bagaimana tanggapan amar selaku orang Daya, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Kalau saya, mohon maaf, saya bukan seorang peramal. Bukan seorang tedung. Tapi, boleh juga dikatakan prediksi. Ini prediksi kita ini kan, pendapat ini kan masing-masing, ya. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi alam di Indonesia, yang selalu gempa abungnya setiap hari itu, termasuk Kalimantan, itu dulu nggak pernah gempa, ya. Dulu ada, di zaman terdahulu kala ada ratusan tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu itu ada, ya. Tapi, fakta di tahun 2024, Bangkayang juga kemarin itu ada gempa. Landak ada gempa. Putus Simau ada juga, ya. Ada juga. Diduga ada juga, ya. Sangkau ada juga. Ya, di daerah-daerah Kalimantan lainnya juga, sudah ada juga, ya. Diduga itu ada gempa. Ini tanda alam akan menurunkan sosok seorang pemimpin yang dipilih oleh alam. Dia kekasihnya Allah, kekasihnya Tuhan, kekasihnya malaikat, ya. Kekasihnya leluhur, kekasihnya nenek moyang, dan kekasihnya alam semesta. Itulah yang para peramal-peramal yang di YouTuber itu, mungkin ribuan YouTuber ya, para peramal itu. Khususnya di Nusantara ini. Khususnya di Nusantara. Itu ada juga benarnya, bro. Ya, ada benarnya juga. Berarti Amar Presiden Rumput sepakat? Ya, saya secara pribadi saya, karena saya juga penggiat YouTube, YouTube kawan-kawan yang konten kreatornya, oh ini peramal akan terjadi, oh ini, 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 itu. Itu kan, itu sebuah anugrah, bro. Pengelihatan itu sebuah anugrah. Kanunia yang diberikan oleh Tuhan, oleh alam, oleh alam, oleh leluhur, oleh nenek moyang kita. Ya, kita harus menghargai semua pendapat. Kita menghargai semua prediksi, ya. Kita menghargai semua kawan-kawan yang punya feeling, yang punya intuisi. Kan tidak semua orang yang bisa jadi peramal, atau bisa jadi tedung. Walaupun itu dipersehatkan, dianggap salah. Ya kan? Tapi, yang menjawab semua persoalan di dunia ini, termasuk Anda dan saya, itu kan waktu yang akan menjawabnya. Ya kan? Kita jangan langsung, oh, kita menjas orang ini, saya enggak. Saya sangat menghargai yang namanya, pendapat-pendapat, prediksi, persepsi kawan-kawan, walaupun berbeda. Dan kita nanti, ya, sama-sama membuktikannya, waktu. Ini persoalannya. Maka, menurut prediksi ini, sosok seseorang pemimpin ini yang akan turun, sama dengan saya. Saya hanya prediksi, saya hanya melihat, saya hanya merasakan, ya, dengan kondisi alam seperti ini, ya, gompah bumi di mana-mana, gunung-gunung akan meletus, tsunami di mana. Ini bukan suatu doa, tetapi ini sudah waktu. Waktunya, waktunya, bahwa Indonesia, Indonesia, akan menjadi negara besar, menjadi negara misu suar dunia, menjadi negara keemasan, yang mampu nantinya akan bersaing dengan negara-negara Eropa, yang mampu nanti bersaing dengan negara-negara Timur Tengah, Afrika, Korea Utara, Cina, dan lain sebagainya. Indonesia itu punya, cerita khas khusus sejarah, bahwa RI, ya, Republik Indonesia, kalau saya bilang, selain daripada Republik Indonesia, RI itu, di tanah kita ini, tanah Nusantara ini, ini ada roh ilahi, RI, RI, roh ilahi, roh bi, berarti ada sosok seorang pemimpin, yang dinantikan, oleh manusia, oleh dunia, bagi yang percaya, selamat, ya, bagi yang tidak percaya, ya terserah, ini kan semua kan, prediksi, pendapat, berbeda-beda, tapi sebuah perbedaan, itu menjadi satu, menjadi satu kekuatan, ya salah satunya lah, sebagai dasar negara kita kan, yang namanya Pancasila, itu adalah rumah kita bersama, maka, BNK tunggal Ika itu berbeda-beda, tetap kita menjadi satu, begitu juga dengan pendapat-pendapat paranormal, tukang tetung, tukang prediksi, baik spiritual, supernatural, baik telogia, ya jangan salahkan mereka dong, ya kan, jangan salahkan, namanya pendapat pribadi, seseorang, yang harus dikatakan, kepada dunia, kepada publik, percaya, ya syukur, tidak percaya juga, ada persoalan, tidak jadi masalah, tapi kalau, saya melihat kondisi, kondisi hari ini, fakta yang hari ini, yang terjadi nih, dengan gempa, setiap hari terjadi, sudah tertulis itu, aku datang, dengan tanda, satu, peperangan, ya di mana-mana, peperangan ini, bukan berhenti, malah makin meluas, kalau kita belajar, dengan artikel, perang dunia pertama, dan kedua, itu dihentikan oleh, nuklir, atau bom atom, begitu juga dengan, kondisi-kondisi, yang terjadi di timur tengah, terjadi di mana-mana ini, antara Rusia, Ukraine, ya, antara, Israel, dengan Hamas, misalnya kan, ini bukan, makin berhenti, ini makin meluas, makin tidak baik-baik, itu adalah, tanda, akhir jaman, kalau mau tahu, tanda jaman, akhir dan akhir jaman, terjadi, gempa bumi, yang bersetia hari, di seluruh dunia, khususnya di Nusantara, yang dulunya, Kalimantan juga, tidak pernah gempa, paling ada ratusan tahun yang lalu, sekarang sudah terjadi, ada apa, akhir lagi, yang akan terjadi, ada apa, dan akhir lagi, akan terjadi, saudara-saudaraku, kalaupun percaya, tidak syukur, tidak percaya, sudah, alam, dan waktu, yang akan menjawab semua, apakah kita menantikan, seorang pemimpin, yang kesatria itu, yang menaungi, seluruh suku bangsa, yang ada di dunia, jadi bukan saja Nusantara, di seluruh dunia, sebenarnya, semua itu, sudah ada di fakta sejarah, sudah ada tertulis, dan sejarah itu, sudah ada di dalam jiwa, di dalam roh, di dalam tubuh kita, maka saya mengatakan, sejarah itu, sejajar dan searah, satu hati, satu pikiran, bersama-sama, untuk membangun IKM nanti, bersama-sama, kan begitu dia, Adil Katalino, Bacuraminkasaruga, Basingat Kak Jubata, Arus, 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 baik, terima kasih, Jubata Bo,